Cuma tersirat lah maksudnya enggak langsung berin bunda sama Mas Sikit mau nikah itu maksudnya cuma tersirat gitu Misal kalau punya bapak tapi lebih muda, sabarin bunda gimana gitu aja Bapaknya dagang, malu enggak Mas Sikit? Ya itu enggak malu kalau Cakup Yang penting uang becer lancar Mas Sikit tuh orang lagi membangun ini Allah, Taya Allah Enggak tahu kau udah mau kesini Di kampus jadi besti dong Tapi kampusnya sama kan? Satu almamater cuman beda lokasi lah Oh, but I miss the way you roll around my bedroom But you don't really feel like Nah, oke Gini kan lebih enak nanyanya nih Lebih terang nih Siapa ini yang berapa sekarang berarti? 19 tahun 19 tahun Sikit 20 24, dah mau 25 24, 25 Teranjut yang tadi Berarti teman-teman di kampus enggak tahu? Beberapa yang dekat doang Tapi tahu Bapaknya Kaget gak sih? Ya, mereka juga target Tapi kan ya aku mau nanggap ini dengan Ya gitu Udah kapan ini dengan apa? Ya gitu aja udah Ya itu memang Bapak aku gitu Ya emang dihiyain mau piapain lagi Tapi sinetron ya Tapi Sabrina sendiri Punya Bapak dengan usia yang terpakut Dekat sama Sabrina itu gimana rasanya? Ya pertamanya penyesuaian kan lebih paget Lebih dekat ke umur kita Jadi setelah itu ya Sesuai Jadi ini aja berjalan yang waktu ya Ini Mas Sikit ini bukan konten kreator Orang Niki di sini loh Oh iya 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 Berarti butuh penyesuaiannya itu berapa lama Masa Dina? Untuk bisa listennya Untuk bisa menerima lah Si Gid untuk menjadi Bapak itu Ya tidak terlalu lama juga Juga tidak terlalu Gimana rasanya sih punya Bapak yang usianya semuda ini? Ya gitu Asik kan? Baul kan? Apa-apa Ya lebih ke asik kan Lebih akap Sudah ngebantuin Ngerjain tugas gitu ya Sudah ngebantuin tugas sih Jatuhnya Sudah ngebantuin atau Mas Sikit yang ngerjain tugasnya? Ya tau Soalnya kan sekolah sama Mama gak mungkin kan? Guru Gak ada gimana lain kan? Sama-sama manajemen lagi Iya kan? Berarti sama dengan sendiri udah gak ini ya Gak ada sungkan Gak ada sungkan Gak apa segala macam Nih Aku mau tanya Pertama kali nih Kamu tahu Sikit Sikit Dekat sama Mama Itu kapan? Kalau pertama kali tuh gak paham kapannya Tapi setau kan Ada Ada kerja sama Bunda Selama kan yang dekatannya Sebatas pekerjaan gitu Terus lama-lama kok Tambah dekat Tambah dekat lebih Kerap Akrap Gitu loh Oh itu belum ceriga tuh? Belum Belum ceriga Tapi kan udah tahu itu hanya Dikasih tahu untuk pulang Ya itu ada Oh ya kasih tahu untuk pulang? Dikasih tahu untuk Dikasih tahu untuk Dikasih tahu untuk Dikasih tahu untuk Dikasih tahu Dikasih tahu Kan dulu dia Mondrol Oh itu dia Mondo Kan di sini dulu Jadi dikabarin buat pulang Ada acara lah Gitu Gak tahu acara apa Gak tahu acara apa Gak tahu pas sampai sini Baru Dikas tahu Gimana waktu itu Enggak sih ya Ya kaget ya Tapi mungkin dia udah Meraba-raba kali Cuman kan Gak tahu Kalau ternyata Pulangnya itu Buat nikahan Mungkin dia meraba-rabanya Mungkin apa Mungkin lamaran Apalah segala macam Ternyata Loh kok udah nikah Padahal sebelumnya Udah ini Ada Masih masukkan Gitu Tersirat Cuma tersirat Maksudnya Gak langsung Bunda Sama Mas Sikit Mau nikah Itu Maksudnya Cuma Apa Tersirat Gitu Jadi Misal Kalau Punya Bapak Tapi Lebih muda Tersirat Gimana Gitu 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 Aja Kamu jawabnya Apa Kan itu Aku gak paham Kalau bener Kau masih Gitu Dikirannya Cuma Ngobrol Biasa Kau jawabnya Apa Jawabannya Gak masalah Sebelum Ini Sebelum Nikah Itu Memang Mas Sikit Aku Ini Kalau Ini Minta izin Sama Anak Aku Yang Cewek Ke Ini Ke Makalah Aku Suruh Ikut Suruh Ikut Ya Itu Ngobrol Ngobrol Pas Waktu Kesana Kondok Ya Itu Oh Gitu Mas Sikit Itu Sumpet Aku Kondok 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 Itu Cuma Aku Belanya Kayak Apa Ya Bentar Dulu Itu Aku Disitu Aku Berin Apa Yoh Pakai Bahasa Jawa Berin Bunda Tak Tak Pak Aku Yoh Maksudnya Bunda Buat Aku Ya ah gitu itu terus, hah maksudnya gimana ngomong segala macem udah nanti aja dipikir lagi aja lagi ya maksudnya gitu lah tapi dia gak nangkep kesitu kan Sabrina gak nangkep ke arah kalau mau nikah kan mungkin ya karena ngelihatnya udah sering komunikasi atrap segala macem mungkin ya dia nangkepnya bercanda juga kali gitu tapi setelah menikah ya berarti kamu jadi lebih deket dong buat sama ayah ya? iya, berusaha lebih deket oh berusaha lebih deket maaf ya sebelumnya dia sama yang sebelumnya deket gak Sabrina ini? ayah kandungnya deket juga berarti untuk menerima masik kita itu tidak ada masalah ya buat Sabrina ya? gak ada masalah Sabrina, kamu melihat ibu sekarang tepilannya apa sama sebelum menikah kemarin? jadi tangkapan saya ya ya bunda lebih kayak lebih ceria lebih kalau dulu suka marah-marah atau gimana? murung murung kurang paham kan lebih ke sendiri-sendirinya gak maksudnya kan kalau dulu kan kan keliatan perbedaannya sekarang lebih ceria lebih apa kalau dulu mungkin lebih murung atau ya apa gitu loh sebelum nikah lebih agak murung pas akhir-akhir itu hehehe sekarang apa yang udah ya? bunda ibu? bunda jadi sekarang lebih ceria kalau masih git dia sosok ayah yang seperti apa sih? untuk Sabrina ini? sosok ya ya kayak bapak juga ya kan pertamanya kan tidak tidak menyuruhku untuk pertama untuk aku manggil bapak atau terserah aku itu kan untuk penyesuaian aku juga itu lebih awalnya kamu manggilnya apa? masih agak kaku mas masih mas dulu ya terus sekarang mbak ayah berarti ya? bapak bapak ya sekarang rasakan di depan teman-teman ini kasih mas bapak ya cuman ya itu dulu yang waktu pertama emang bener-bener papasan waktu di kantin lah kantin kampus yang jurusannya kita itu aku gak lihat tapi malah dia ngelihat dulu eh ngadu sama bunda gitu kan ini ada bapak tapi gak gak nyapa sombong banget gitu padahal aku emang bener-bener gak lihat pas tak perhatiin kok arah fotonya dari depanku gitu kan aku celi ngacli dia pas nola juga langsung oh candid candid aku kan juga kakit lu ini anak maksudnya pede banget gitu udah udah pede gitu kan secara di lingkup temen-temennya oh justru masih gitu ya takut dia nya gak ini ya takutnya dia nya ini sama temen-temennya ya ternyata malah mas Sikit ada ini gak sih ada kayak tantangan tersendiri gak sih tiba-tiba nikah udah punya anak sebesar ini gitu ada sih pasti karena kan kalo mungkin pasangan pada umumnya nikah yang dibeli buat kebutuhan anaknya popok gitu kan jadi sekarang kalo di pikir itu kurianak iya itu kaget gak sih mas untuk menerima hal seperti itu gitu apa ya kalo kagetnya sih kalo aku pribadi gak terlalu kaget karena kan sebelum nikah itu udah bener-bener dikasih tau lah sama istriku ini nanti gini gimana-gimana udah langsung punya anak kebutuhannya langsung maksudnya bukan kebutuhan anak kecil gitu jadi kayak oh oke gitu loh cuman kan mungkin kagetnya lebih kalo sebelum nikah cuma baru di pikiran setelah nikah emang harus dilakuin iya kan kalo nikah cuma bisa sebelum nikah itu cuma bisa berarti begini ya begini karena kan ini prakteknya seperti ini berarti ada rasa kaget juga ya awalnya ya nah ibu kayak ibu dini sendiri bu ini rumah kan lama nih tidak ada socok laki-laki kan iya kan tiba-tiba ada socok laki-laki itu gimana bu iya jadinya apa ya apa-apa maksudnya hmm jadi dikerjain barang gitu jadi tadinya apa-apa sendiri apa-apa sendiri gitu terus kagetnya tiba-tiba ada barang yang suka pindah sendiri tau-tau lo udah diberesin udah diberesin oh udah diberesin maksudnya oh karena kan kalo dirumah emang aku sendiri gak kayak mengharuskan kerjaan ini kamu yang pegang apalah segala macem jadi selagi siapa yang bisa ngerjain yaudah kerjain aja oh jadi gak ada pelaturnya kayak misalkan nyuci siapa 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 malah lebih ke bagi tugas sih upama anak udah nyapu nanti aku yang ngepel nanti istriku nyuci mungkin aku yang jemur karena kan di atas gitu oh udah disitu ya nah biasanya kalo pagi-pagi nih kalo pagi-pagi itu kegiatannya apa sih disini kalo pagi kalo gak libur ya pagi-pagi biasanya sih mungkin sarapan terus udah langsung siap-siap buat pergi ke urusan masing-masing masing-masing ke kampus ya langsung ke kampus langsung ke kampus naik motor langsung ke kampus langsung ke kampus jauh gak sih dari sini kamu susah deh lumayan jauh 30 menit lah oh jauh dimana kuliahnya UMP Universitas Mamadiya Purwajib oh iya Universitas Mamadiya Purwajib tapi sabrindak aku mau nanya sabrindak bapaknya dagang malu gak sabrindak ya itu gak malu kalo cakup yang penting bang cakup lancar wah sih gitu orang lagi membangun ini ini kan ngomusiknya itu tersedih gitu loh nah bisa komika soalnya anak-anak komedi kambung sama komika berarti gak ya gak ada masalah gak ada masalah gak ada masalah ya mau bapak dagang disitu mau jualan mie berarti gak ada masalah terus kalo temen pun temen ada pernah nanya gak itu bapak kamu gitu kalo pastinya itu yang yang mana yang mana yang gak tau gak ngano setahu ya orang orang kakak kelas kita belum tau sosok yang pastinya itu yang mana oh berarti kok kusok-kusok di kampus kisip-kisinya udah tau lah sosoknya ini debak-debak yang mana nih yang mana nih gitu kan ya gampang sih orang berapa banyak yang jualan disitu yang muda yang seumurnya mas Sigit cuma aku sih ya makanya kan gampang kan ya kan jadi yang lain yang jagain ibu-ibu semua cuma aku aja yang jagain yang cowok gitu berarti mas Sigit udah dagang disana itu berapa lama? Sampai 2 tahun nih ya Sampai 2 tahun nih ya Sampai 2 tahun Maret Maret besok kayaknya apa Maret Maret besok 2 tahun 2 tahun 2 tahun udah dagang di UNP itu ya nah untuk Sabrina sendiri sosok ibu untuk Sabrina itu seperti ya sosok yang selalu ibu tuh selalu menguatkanku kalau fokus tuh kuliah ya kuliah gitu gak usah kemana-mana gitu ya ya sosok ibu banget ya kamu takutnya dari sosok ibu apa? omelan 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 cuma gak cuma di etak aku takut juga takut ibu kalau omel gimana sih? ya gak lebih gak keras tapi gak gitu gak ada jeda gak ada jeda ngomel terus pakai maju jawa lagi ya apa 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 rapper jawa biar yang berjawa lebih berhenti nah biasa kalo lagi marah kamu melakukan kesalahan apa? iya kadang aku naruh apa kunci gitu lupa lebarin digomelin harus kasih kesini di tempat yang tepat gitu oh jadi naruhnya harus di tempat yang bener waktunya udah kunci ke sekian puluh kali ya kunci lagi sama dia ya makanya mahnya marah banget solusinya dia nya kadang udah taruh di ini terserah lah terserah lah soalnya kalo di kasih tau di kasih tempat lah ini buat kunci apa segala macam dia malah tledor tapi kalo dia yang nyimpen sesuka dia mau naruhnya dimana malah inget jadi kalo dia tledor dia malah lupa ya tapi udah sering ngilang gitu kadang kalo mau berangkat apalagi kalo pagi kan berangkat semua udah kunci nyamanan udah kadang di depan mata gak keliatan kadang di depan mata ya berarti ke kampus kampus pagi terus sore sore balik lagi itu biasanya kalo kalian tuh kalo kumpul ya itu di jam berapa misalkan kumpul ngobrol biasanya sorenya ya efektif habis maghrib sih karena kan sore habis selesai maksudnya beres-beres apalah segala macam paling habis maghrib itu biasanya yang diobrolin tuh apa biasanya sih lebih ke apa ya cerita sih tadi ada apa gitu kayak dia wah tadi kesel kuliah apa gimana gitu kegiatannya gimana sama juga istriku gitu kan tadi ngajarnya gimana apa segala macam paling terus tanya tugas kalo ini gimana aja ngerjainnya ada punya bukunya enggak itu ujung-ujungnya masih kecil yang kerjain ya iya samlinya kadang-kadang suka ini suka bantuin bapak sih kalau misalkan di warung kalau di warung kan lebih ke jamnya belum ada itu kan paling kan kesana hanya akan mampir mampir doang mungkin dia kuliah kan iya di salah-salah jam kuliah lah kadang dia mampir paling bantuin bikin makanan ya buat dimakan sendiri jatuhnya 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 saya mau nanya dia bayar gak? nah itu dia tekniknya gitu udah dari rumah minta uang saku jatuhnya di kantinnya sendiri oke nanti kita lanjut lagi ini kita mau santai-santai dulu sama Mas Sigit sama Burini ini jika udah sampe pokoknya sobat ikutin kagetan kita disini ya sama Mas Sigit, Burini dan juga Sabrina sampai ketemu lagi sampai ketemu sampai ketemu